Bismillahirrahmanirrahim 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 Sada kewajib atau sezekat Lilfukoro'iikumaring Atau gedui piro-piro wang fakir Artinya Zekat itu Dialokasikan kepada Orang-orang fakir Walmasakinih lan piro-piro wang miskin Wal-amilina alaiha wal-amilina hlan Amil 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 itu orang yang Dilantik Mengumpulkan zekat dan membagi zekat Jadi amil itu orang yang mendapat SK Orang yang mendapat tugas Mendapat SK Tugasnya untuk Mengumpulkan zekat dan membagikan zekat Sebelum saya lanjut Untuk asnah berikutnya Sekilah saya jelaskan Jadi zekat itu Hanya dibagikan Hanya dialokasikan Hanya ditasurukan kepada Kelompok-kelompok Yang jumlahnya ada adalah Delapan Berarti Selain delapan ini Tidak boleh Yang delapan ini Sudah dijelaskan Di dalam Al-Quran Inama shodokotuh Yang dimaksud Shodokoh Disini Shodokoh wajib Yang dimaksud Shodokoh wajib Adalah zekat Paham ya Karena shodokoh itu ada dua Ada shodokoh sunah Shodokoh sunah Yang kedua Zekat atau shodokoh wajib Shodokoh sunah itu Tanpa batas Kita punya harta sekian Kita berikan kepada Orang yang butuh Umpamanya Tapi kalau zekat Seperti kemarin Di waktu-waktu tertentu Dengan batasan tertentu Contohnya Kalau punya kambing sekian Zekatnya sekian Kalau punya sapi sekian Zekatnya sapi Sapi sekian Umpamanya Kalau punya emas Sekian gram Maka zekatnya sekian Terus Zekat itu dibagikan kepada Yang jumlahnya ada Yang pertama Adalah orang Fakir Orang fakir itu Sangat sulit Kita temukan Fakir yang memang Secara agama Karena fakir Secara agama itu Adalah Orang yang memang Tidak punya Usaha Dan juga Tidak punya Harta Yang kedua Miskin Miskin itu Juga orang Yang tidak punya Usaha Dan tidak punya Usaha Yang mencukupi Kepada Kebutuhannya Antara fakir Dengan miskin Ini beda Tapi ada Persamaan Bersamanya Bersamanya Walaupun mereka Berdua Sama-sama punya Tapi tidak Sampai Mencukupi Kebutuhan Hanya Contoh Fakir itu Aswa halan Fakir itu Lebih parah Contohnya Kalau memang Kebutuhannya Tiap hari 10.000 Yang dimiliki Tidak sampai Separuh 4.000 Atau mungkin 3.000 Itu namanya Fakir Berarti Yang dia miliki Punya Tapi tidak Sampai Separuh Karena Tidak sampai Separuh Itu dianggap Tidak mencukupi Kepada Kebutuhannya Kalau miskin Punya Bahkan Melebih Separuh Tapi juga Tidak sampai Mencukupi Kebutuhannya Contohnya Kebutuhannya Tiap hari 10.000 Yang dia miliki 6.000 Atau mungkin 7.000 Itu namanya Miskin Paham ya Dan sekarang Sulit Kenapa Memang kadang Uang tidak punya Tapi ada Di rekening Yang mau Dimakan Satu tahun Itu sudah ada Itu Sangat sulit Atau mungkin Memang uang Tidak punya Tapi yang Sifatnya Berbentuk Aset Ada Entah Tanah Atau rumah Atau yang lainnya Jadi Kalau kita Mengacu kepada Fakir Miskin Yang secara Agama Itu sangat Sulit Karena Definisi Atau Pengertian Fakir Itu Memang Dia Tidak punya Usaha Tidak punya Harta Yang Yepfi Yang sampai Mencukupi Kebutuhannya Miskin Sama Tidak punya Usaha Tidak punya Harta Yang sampai Mencukupi Kebutuhannya Cuma Perbedanya Kalau Fakir itu Lebih Parah Mestinya Kebutuhannya 10.000 Yang dia miliki Tidak sampai Separuh Mungkin 4.000 3.000 Sedangkan Miskin Yang dibutuhkan 10.000 Tapi yang dimiliki Tidak sampai 10.000 Hanya saja Lebih dari Separuh Paham ya Itu namanya Miskin Dan Fakir Secara Agama Sekarang Tidak Sekarang Orang Mampu Orang punya Tapi banyak Mengaku Mengaku Sebagai Fakir Miskin Dengan Tujuan Biar Mendapat Bantuan Pemerintah Ya Atau Mungkin Dengan Tujuan Biar Mendapat Santunan Biar Mendapat Apa Zakat Atau Yang lain Itu Tidak Boleh Karena Karena Tadzalul Merendahkan Diri Menghinakan Diri Makanya Orang Minta-minta Itu Tidak Dibenarkan Orang Yang Minta-minta Itu Tidak Dibenarkan Apalagi Masih Masih Muda Bagaimana Ya Kerja Karena Menghina Dirinya Sendiri Masih Kuat Masih Bisa Tapi Minta-minta Walaupun Pedoman Kita Tangan Di Atas Atau Memberi Itu Lebih Baik Daripada Tangan Dibawa Atau Minta 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 Paham Ya Jadi Ini Sudah Mendapat Dua Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Yaitu Fakir Tarmis Paham 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 Paham